Inilah video sejumlah pemuda yang meminta sumbangan hingga masuk ke rumah warga. Video tersebut sontak viral di media sosial karena dianggap meresahkan dan mengganggu kamtip mas. Diketahui ketiganya melancarkan aksi di kawasan Sultan Adam, Banjarmasin Utara. Menyikapi hal ini, Polresta Banjarmasin melalui satu reskrim langsung melakukan lidik terhadap kejadian tersebut. Hasilnya polisi mengamankan tiga orang pemuda berinisial W, 26 tahun, H, 32 tahun, serta S, 38 tahun, ketiganya merupakan warga Banjarmasin Utara. Berdasarkan pengakuan, mereka sudah melakukan aksi kurang terpuji tersebut sejak Ramadan 2023 lalu. Ketiganya mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Jadi terkait berita viral adanya tiga laki-laki mengendali satu sepeda motor yang mana memasuki pekarangan milik orang lain. Ini kan viral di medsos ya, disitu dibilang ada indikasi perampokan, ada indikasi pencurian, seperti itu. Polresta Banjarmasin sampai saat ini belum menerima laporan secara resmi dari masyarakat atau korban. Namun demikian, berdasarkan berita viral yang ada di media sosial, kami berkolaborasi dengan akankan prosek, khususnya opsional resta Banjarmasin, melakukan kegiatan lidik. Alhamdulillah, dua hari menyebar berhasil mengungkap identitas dari tiga orang yang viral tersebut. Dan sudah kami amankan, kami interogasi, kami klarifikasi dengan para pihak pemilik rumah yang mereka datangi. Ternyata betul, mereka ini adalah orang-orang yang meminta sumbangan kepada masyarakat yang memang sudah dilakukan di beberapa romadun sebelumnya. Sampai saat ini belum ada tindak pidana yang dilaporkan. Anamunikan itu merupakan salah satu perbuatan yang mengganggu kamutik masyarakat. Atas perbuatannya usai diamankan dan diinterogasi, ketiganya dipulangkan dengan syarat wajib lapor hingga batas waktu tertentu sebagai bentuk pembinaan.